Ya Allah ya Rabbi Anggota DPRD Kabupaten Bandung Ya Allah tega banget sih loh Bersama saya Yusuf Ketemu lagi di channel Saiful Zaman Jadi beberapa waktu yang lalu Anggota DPRD Kabupaten Bandung Ini mengadakan rapat perubahan APBD tahun 2021 Dan ternyata di rapat ini Anggota DPRD mengusulkan Untuk menaikan tunjangan mereka Salah satunya adalah tunjangan rumah Dari yang semula 20 juta Jadi sekitar 50 jutaan Ya sekitar 100 persenan lah Kenaikan yang mereka inginkan Ya kalau per tahun wajarlah ya Sekitaran segitulah rumah standar di kota Bandung Dan juga Kabupaten Bandung Nyaman, kamarnya banyak Tapi masalahnya bukan tahunan Segitu tuh bulanan Ya Allah Agusti Rumah mana yang harga sewanya segitu Jika natulah sekarang Di Bandung ini Atau di Indonesia ini Semuanya udah kena pandemi Semuanya lagi sulit ekonominya Janganlah sekarang minta Naikin tunjangan segala macem Harusnya juga anggota DPRD ini Dipotong gajinya Buat mengembalikan ekonomi rakyat yang lagi sulit Bukan malah minta dinaikin atucikan otaknya di mana Htnya di mana Sementara di Bandung ini Orang-orang saling bantu Bahu-membahu Yang penghasilannya agak di atas sedikit Ngebantu yang penghasilannya kurang Gara-gara pandemi Yang tadinya punya penghasilan besar Tiba-tiba gara-gara pandemi Gak punya penghasilan Lalu sesama tetangga Saling bantu Ada yang bantu memberikan kesempatan Ada yang bantu memberikan pekerjaan Ada yang bantu memberikan Sebagian hartanya Ini anggota DPRD Perwakilan rakyat Saat rakyatnya bahu-membahu Saling membantu Anggota DPRD memikirkan perut sendiri 50 juta per bulan Rumahnya kayak gimana Cikkan atutong mikirkan imahela Pikirkan beteng rakyat Dan kalian kan kepilih itu Sebagai perwakilan rakyat Jangan sampai Mewakili rakyatnya ini Bukan mewakili rakyat yang kita pikirkan Membantu rakyat agar lebih makmur Membantu rakyat agar lebih sejahtera Bukan itu Mewakili rakyat Jadi mereka kaya Mereka kenyang Sebagai perwakilan dari rakyat Jadi biarin rakyatnya Lapar Miskin Yang penting sudah terwakilkan oleh mereka Yang jadi kaya dan juga kenyang Kan gak nyambu Dengan apa yang kita pikirkan saat ini Ferguso Sahabat semua Perjawangan dakwah melalui Kanal youtube ini Bukanlah perkara yang mudah Penuh jalan yang terjal dan berliku Apalagi kita semua tahu Dakwah nahi mungkar ini Yang justru dihindari Sebagian orang di kalangan kita Ya karena jelas Kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini Hari ini Sebelum kami dikenal sebagai Pengkritik pemerintah Lembaga kami Senantiasa mendapatkan proyek-proyek Terutama dari dinas-dinas dan BUMN Tapi setelahnya Di stop Sebelum kami Kerap menasehati pemerintah Kami pun mendapatkan kesempatan Untuk mengajar di beberapa kampus Setelahnya Di stop juga Tapi itu tidak menyerutkan langkah kami Tidak menyerutkan semangat kami Untuk terus berkontribusi Baik dengan pemikiran kita Dengan inspirasi yang kita berikan Mudah-mudahan menjadi pelecut Untuk terus menjadi bagian Yang membaikan negeri ini Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya Kami terus berjuang Menegakkan jalan kebenaran Jalan Islam Bagi sahabat semua yang ingin turut Serta membersamai perjuangan kami Memperjuangkan hak-hak Islam yang termarjinalkan Membela rakyat jilata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan Karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!